Hai assalamualaikum salam sehat lo ini merupakan simulasi lampu sen kendaraan khususnya motor saya buat hazard kalian lihat komponennya relay transistor kapasitor dua buah dioda dan satu buah resistor dan yang dihubungkan ke sen kiri-kanan bebas yang mana saja kemudian ground dan baterai flasher kita coba saja karena permintaannya untuk dibuatkan penyolderan ini secara perlahan dan di PCB berlubang kita coba dahulu ini positif lepas positifnya kemudian ini negatifnya Oke saya pasang di sini saja kalian lihat saya nyalakan nyalas sen kiri ini dan ceritanya tombol sen saya kanan nyalakan dan perhatikan karena saya membuat hazard ini tanpa merubah saklar yang ada di motor jadi menggunakan saklar ini aja saja Oke saya ulang lagi saya yang uang kiri kemudian kemudian ke kanan dan untuk mengaktifkan hazardnya kalian perhatikan saya rubah ke saklarnya kekiri dengan sedikit lebih cepat Oke saya rubah sudah mulai jadi hazard Oke saya ulang Oke kita matikan dahulu dulu saya coba kanan nyala kiri nyala sorry kalau cepat dia langsung hazard kanan kalau kiri kanan untuk mengaktifkan hazard saya rubah dari lampu sen nyala kanan ke kiri sedikit cepat Oke saya rubah Oke mantap loh bagaimana rangkaiannya dan cara penyolderana menggunakan PCB berlubang Oke sebelum ke penyolderannya kita lihat skematik diagramnya D1 dan D2 bisa menggunakan apa saja disini saya menggunakan IN4148 bisa juga kalian menggunakan IN4007 kemudian kapasitornya usahakan paling kecil 100 mikro farad dan tegangan 16 volt kemudian transistornya NPN apa saja bisa disini saya menggunakan BC547 kemudian relay 12 volt harus 12 volt output sein 1 sen 2 kalian pasang di salah satu sen kiri dan kanan kanan terserah terbalik-balik tidak masalah hanya mengaktifkannya saja yang berbeda nantinya Hai jangan lupa outputnya ada empat sen 1 sen 2 titik B flasher jadi kalian ambil di lambang B pada flasher kemudian ground atau bodi motor Hai kemudian Hai tata letak komponennya Hai jadi ini tata letak komponennya bila kalian menggunakan PCB berlubang kalian ikuti saja Hai Oke kita praktek Hai Oke pertama kalian pasang transistor saya menggunakan BC547 kalian perhatikan kolektora dapat relay Hai saya pasang transistor saya menggunakan BC547 kalian perhatikan kolektora dapat relay Hai saya pasang yang disini saja yang disini saja Hai Oke seperti ini nanti ini kapasitor keseholder dahulu kolektornya kalian lihat Hai kaki satunya sebelah sana kolektor basis emitter keseholder di kolektora dahulu tapi belum belum kerilai Hai karena diodanya dahulu nanti eh asal ada pegangan dahulu Oke saya pasang resistor dahulu dari basis 1 kilo resistor basis ini saya soldar dahulu hai 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 ke ini basis resistor Hai kemudian kapasitor positifnya diresistor Hai kemudian kapasitor positifnya diresistor Hai negatifnya di emitter Hai ke ini saja saya pasang positifnya diresistor jangan salah hai 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 Oke saya solder dahulu negatif kapasitor diresistor dengan emitter biar ada pegangan ini Hai kemudian diodanya dahulu dari untuk supply ini transistornya arahnya kalian lihat anoda katodanya jangan sampai salah hai 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 jadi anoda dioda ke relay dan ke kolektor transistor Hai ke sudah terhubung kemudian dioda satunya anodanya ke normali open dan ke pos katodanya ke positif kapasitor dan resistor hai 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 kemudian Hai kemudian kita solder yang ke kapasitor dan resistor Hai dan yang kerilai hai 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 Oke kalian lihat dari normali open diodanya anoda atau dana katodanya ke kapasitor positif dan resistor Hai kemudian untuk kesen saya pasang di sini ke normali close dan ke atau dari Lei saya pasang di sini saja seperti ini dan satunya lagi Oke, seperti ini saja Oke, saya solder kabel untuk desain Masih belum nempel Sudah, satu ini lagi Oke, kabel negatif dan positif saya beri panjang seperti ini Untuk nyambung ke negatif Ini kapasitor negatif dan ini positif Fix rilainya, positif baterai Oke, saya rapikan dahulu Oke, ini kabel B+. Ke fix saklarnya Sudah, ini yang positif Saya kuatkan lalu disini Oke, yang negatif Oke, ini yang negatif Sebelum dicoba Kalian recek dulu Ini sudah saya recek Dan sudah saya solder ulang yang ini Oke, saya coba saja Oke, kalian perhatikan cara pemasangannya Ini kanan, ini kiri Di sweet sand Yang sand warna kuning Yang mana saja Oke, saya sembarang saja Seperti ini yang satu lagi Jadi kanan positif Kanan kirinya bebas Kemudian ground Yang ini ground Ceritanya ke body ini Saya solder saja Kemudian yang positifnya B flasher Oke, sudah Kita coba saja Saya pasang Negatifnya dahulu Ini saja Kemudian Positifnya Saya matikan dahulu Sepertinya bisa Saya pasang Kanan Langsung Kanan Bisa Jadi ini kebalikan yang pertama saya buat Jadi kanan Kiri Jadi kalau mau Diubah ke hazard Dari sand kiri Ke kanan Dengan cepat Saya aktifkan hazardnya Seperti ini Mantap bro Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh